Setiap pagi, Sadiem Lansia berusia 68 tahun warga Keluruhan Kerajaan Kecamatan Mejayan Kaupai Termadiun ini mempersiapkan beras ketan sebagai bahan utama pembuatan kerupuk rengginan. Sejak tahun 1969, Sadiem dikenal oleh warga sekitar sebagai produsen kerupuk rengginan legendaris. Bahkan hingga kini, proses produksi rengginan dari beras ketan masih menggunakan alat seadanya. Proses demi proses turun-temurun mulai dari memuasak beras ketan kemudian dicetak di atas sebuah papan hingga proses penjemuran di bawah terik matahari dilakukan bersama salah satu anaknya agar mempercepat proses produksi. Sadiem mengaku jika sebelumnya saat hari biasa dirinya hanya memproduksi 5 kg beras ketan menjadi rengginang. Sejak awal Ramadan hingga lebaran ini, dirinya dapat memproduksi hingga 10 kg beras ketan menjadi rengginang dalam sehari. Bagi masyarakat Madiun, jajan kerupuk rengginang menjadi sajian khas yang wajib disajikan saat memelbaran. Terus lama-lama kalau anaknya makin besar makin sekolah ya usaha sendiri. Ini apakah waktu bulan puas saja atau hari biasa juga? Hari biasa-biasa, lanjut. Kalau bahan-bahannya apa saja? Ketan putih, ketan hitam ya. Semakin hari raya ya tambah. Kalau hari biasa bisa sampai menjual berapa kilo? Masa air, 4-5, tempatnya enggak ada. Lagi menjualan hari lebaran? Ya terus lah, berhenti kan biasa. Sampai berapa kilo per hari? Ya 10 tahun. Pesanannya rame enggak? Rame. Pesanan biasanya rumah tangga atau dari luar kota? Luar kota ya sekitar ini ya. Kalau harganya berapa? Per kilo 25. Kalau matang 10 biji, 6.000. Rengginang yang telah kering dan dikemas dijualnya dengan harga 25.000 rupiah per kilogram. Sementara rengginang yang telah digoreng dijual dengan harga 6.000 rupiah per 10 biji. Selain menjadi jajanan sajian saat lebaran, Rengginang juga dijadikan kudapan oleh-oleh bagi keluarga atau yang berada di perantuan nantinya. Tova Pradana, J. Madiun